Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Rendungan Pagi Dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Juru Rengan Pagi Kita pada pagi hari ini Kita diperdamaikan dengan Allah Melalui Kristus Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 Sebab Allah Mendamaikan dunia dengan dirinya Oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan Pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan Berita pendamaian itu Kepada kami Kita berdua Bapak kami dalam surga di pagi hari ini kami bersyukur Oleh karena segala berkatmu kepada kami Sehingga pada saat ini ya Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Bagaimana kami diperdamaikan melalui engkau Supaya kami dapat memperoleh keselamatan Kami surahkan kehidupan kami Dalam nama Yesus kami berdua Amen Kita diperdamaikan Allah Oleh Kristus Lihat Oh lihatlah kepada Yesus Dan hiduplah engkau Pasti akan tertarik Dengan daya tarik Anak Allah Yang tidak ada taranya Kristus adalah rupa Allah dalam daging Rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad Dan di dalam penerimaan atau penolakan kita terhadap penebus dunia Memiliki pengaruh abadi Karena dosa manusia putus hubungan dengan Allah Kecuali karena rencana penebusan Perpisahan kekal Dari Allah kegelapan malam yang tidak berkesudahan Akan menjadi bagiannya Melalui pengorbanan Juru Selamat Hubungan dengan Allah dimungkinkan kembali Secara pribadi kita tidak dapat mendekati hadiratnya Dalam dosa kita Kita tidak boleh memandang wajahnya Tetapi kita dapat memandang dia Dan berhubungan dengan dia Dalam Yesus Juru Selamat itu Allah Dalam Kristus memperdamaikan dunia dengan dirinya sendiri Kehidupan dan kematian Kristus Harga penebusan kita Bagi kita bukan hanya merupakan janji dan sumpah kehidupan Bukan hanya serana untuk membuka kembali harta bagi kita Itu semuanya Merupakan penyataan tabiatnya yang lebih luas Dan lebih tinggi daripada yang diketahui orang-orang suci di Eden Dan sementara Kristus membuka surga kepada manusia Kehidupan yang ia berikan membuat hati manusia ke surga Dosa tidak hanya menutup kita dari Allah Baik kerinduan maupun kemampuan untuk mengenal dia Semua pekerjaan yang jahat ini menjadi tugas Kristus untuk melenyapkannya Ia mempunyai kuasa untuk menguatkan dan memulihkan kemampuan-kemampuan jiwa Yang lumpuh oleh dosa Pikiran yang digelapkan dan kehendak yang diselewengkan Ia membuka kepada kita kekayaan alam semesta Dan kuasa untuk melihat serta memiliki semua harta yang diberikan olehnya ini Seri membina keluarga jelitiga halaman 25 dan 26 Pada pagi hari ini kita belajar bahwa Kehidupan kita yang penuh dengan dosa Dan kehidupan ilahi yang sangat sempurna Telah didamaikan oleh Kristus Kita lihat bahwa Yesus Kristus adalah Rupa daripada Tuhan Nampak atau kelihatan secara dagingnya Dan pada saat Yesus Kristus datang ke dunia ini Yang seharusnya kita sebagai manusia Hidup dalam kegelapan dosa Tetapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Maka kita mendapatkan terang Kita kembali kepada Tuhan Dan pada saat ini kita belajar juga Bahwa Tuhan Yesus Kristus mendamaikan kita Yang seharusnya tidak layak kita Untuk menerima keselamatan Tapi Yesus mampukan Pada saat Yesus datang ke dunia ini Pada saat dia merasakan kehidupan Sebagai manusia Juga merasakan bagaimana kematian Itu bukan hanya merupakan janji Daripada sumpah kehidupan Bagaimana dia sudah berjanji Di waktu yang sudah lalu di perjanjian lama Tetapi itu merupakan Penyataan Penjelasan Tabiat daripada Tuhan kita Yang sesungguhnya Yesus Kristus hidup dengan kesempurnaan Sesuai dengan hukum Tuhan Dan pada saat kita datang kepada Yesus Kristus Maka kita akan memperoleh keselamatan Kita akan dipulihkan Kita akan dikuatkan Sehingga pada saat kita menurutinya Pada saat kita dekat dengannya Dia akan mengubah kehidupan kita Yang penuh dengan dosa Menjadi penuh dengan sukacita Oleh karena keselamatan Yang telah diberikannya Kita akan berubah karakter kita Sesuai juga dengan karakter Daripada Yesus Dan marilah kita pada saat ini Bersungguh-sungguh Untuk memiliki tabiat yang sama Dengan tabiat Kristus Kiranya Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak kami dalam surga Terima kasih berkatmu kepada kami Di pagi hari ini ya Tuhan Kami belajar firmanmu Bahwa engkau telah memperdamaikan kami Yang seharusnya kami masuk Kedalam kegelapan dosa Yang harusnya menerima kematian kekal Tetapi engkau tolong kami Supaya memiliki kehidupan yang kekal Terima kasih ya Bapak oleh Karena berkatmu itu Dan pada saat ini ya Tuhan Kami meminta Kiranya engkau memberkati kami Sehingga kami pun memiliki karakter Yang sesuai dengan Yang engkau miliki Kami serahkan kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton